Hai selera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh amin wassalatu wassalam wassalam yaa alamu sekali wala'alihi wassalam yaa ma'ala ba'du selamat tamah dan penutama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji yukur kita hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunjanya kita masih diberikan hikmat iman kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ikuti pengajian mingguan yang dikenal oleh NRA Group, dan kita masih bisa melancarkan kaum puasa Ramadan yang ke-27 hari ini salam serta salam semoga selalu tercureh pada ujungan kita ya di Nabi Muhammad, salallahu alaihi wa sallam pada keluarga sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya insya Allah pada hari ini kita disampaikan tausia oleh Ustaz Al-Mukarram Ustaz Arifin Negroho dengan tema Sunan Nabi di Idul Fitri baik, untuk mempersingkat waktu pada Ustaz, kepada Ustaz Tausian baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, na'hamaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa misayi ati amadina ma'yahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Allah wa ashadu ala muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa adha alihi wa ashabihi wa mawwa lahama ba'd Rabbi syrah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan mir lisani afkahu qawli Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'ala bintana Allahumma ahdina wa wahdibina wa ja'alna sababan wa sabidani manitada Segala puji hanya bagi Allah, salam dan salam, semoga selalu terlalu Alhamdulillah pada siang hari ini Di tanggal 27 Ramadan kita kembali bisa bersuah dan berjumpa Masya Allah Allah, terima kasih kepada NRA Group yang sudah memfasilitasi untuk bisa memberikan Nasihat untuk siap pribadi tentunya dan kita bersama Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan amal baik kita di akhir bulan Ramadan ini Jadi catatan amal baik kita di Membawa keberkahan yang berarti bagi kita ya Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana sunnah Nabi SAW di Idul Fitri Karena insya Allah tinggal hitungan hari, 4 hari lagi kita 28, 29, 30, berarti 3 hari lagi 27, 28, 29, 30 Kita akan masuk di Hari Raya Idul Fitri Agar menambah Kesempurnaan Kita menilih, melihat, menengok Dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Dan diikuti oleh para sahabatnya Untuk bisa kita jadikan pedoman Agar kita juga nanti bisa mengikuti Tata cara Idul Fitri beliau SAW Karena ternyata Masya Allah Nabi SAW itu menjalani Idul Fitri kurang lebih 8 kali atau 7 kali 7 atau 8 kali Nah Dari Ketujuh kali beliau itu ber-Idul Fitri Itu senantiasa beliau Melakukan hal yang sama Jadi urutan dan runutannya itu sama Sehingga mudah bagi para sahabat Untuk merekam apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini Dan untuk dilakukan sepeninggal Nabi Muhammad SAW Jadi itulah dia Mulianya agama ini Dari setiap tahun saja Mungkin kalau kita saja Mungkin punya buddha Sebelumnya beda Tapi Nabi SAW Ada beberapa hal khusus yang kaitannya itu dengan Ibadah yang dilaksanakan di Hari Raya Idul Fitri Itu dilakukan dengan Tartib dan Tidak berbeda antara satu Tahun dengan tahun yang lainnya Bahkan nanti disitu akan ada beberapa Penegasan dari Sabda Nabi Kaitan dengan masalah hal-hal yang dilakukan oleh beliau Kita tilih dan kita lihat Yang pertama kita mulai dari malam hari Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Di malam hari Idul Fitri Satu syawal tapi mahrif Mengikuti apa yang Allah perintahkan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 185 Kita diminta untuk menyempurnakan Bilangan puasa Yang 29 hari ini Lalu setelah itu kita diminta untuk Wali tukmilul idjata Kalimat takbiran bahasa kita Tetapi Sunnahnya adalah Kalimat takbir ini Bukan didengarkan Kalimat takbir ini bukan cukup Disetel lalu didengarkan oleh orang-orang Yang ada di rumah Disetel di masjid Didengarkan oleh orang yang ada di kampung Bukan Dulu Sahabat Umar Abdul Khattab Radiyallahu anhu itu Beliau keliling Madinah Untuk bertakbir Dan mengingatkan orang-orang Yang mungkin dia lihat Tidak bertakbir Kalau beliau lihat orang Yang tidak bertakbir Maka beliau datangin Lalu beliau Ucapkan takbir di hadapan wajah Allahu Akbar Allahu Akbar Sehingga orang yang berhadapan Dengan beliau Langsung bertakbir juga Lalu kalau kita lihat juga Bagaimana Putranya Ibn Umar Beserta dengan sahabatnya Ibn Abbas itu Beliau masuk ke pasar-pasar Beliau masuk ke pasar-pasar Mengingatkan orang-orang Untuk bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Abu Hurairah Radiyallahu anhu Juga begitu Mendatangi Sanak saudaranya Dengan bertakbir Sehingga Tidak bertakbir ketika datang Takbir ketika datang ke lapangan Padahal sunnahnya Malam hari itu Dihiasi dengan takbir Jadi kalau misalkan Ibu-ibu Sambil Natak kue Sambil Allahu Akbar Allahu Akbar Bapak-bapaknya mungkin sambil Allahu Akbar Allahu Akbar Apalagi kalau kita melihat Apa yang dilakukan Ibn Umar Mas Reza Kalau masuk Apa namanya 212 Mart Harus takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Karena memang begitu Sebenarnya Bukan kita cuma dengar Ini kadang-kadang Enggak Naik mobil Dihidupin tuh Radionya Atau dihidupkan CD-nya Diputar Takbiran Takbirannya Audionya takbiran Tapi dianya Ngobrol Jangan Bukan begitu Takbiran ini individunya Jangan cukupkan dengan Dengan Youtube Kita yang bertakbir Ya boleh dipandu Misalkan Sambil jalan Buka itu Lalu kita Ngikut Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa? Karena diminta Di malam hari itu Diagungkan betul-betul Asma Allah Sehingga semua Hambaknya yang beriman ini Menyebut namanya Dan membesarkannya Jangan diwakilkan Dengan kaset Sekali lagi Atau diwakilkan Dengan Youtube Atau diwakilkan Dengan kita Kita Nah ini Kalau lagi Takbiran tuh Biasanya ya Tadi Kadang-kadang mencukupkan Kalau tidak mendengarkan saja Di setelah audio Atau mungkin ya Hanya sekedar Di waktu-waktu tertentu Padahal kita diminta Mulai dari Terbenda matahari 30 Ramadan Terbit hilal syawal Sampai kapan? Sampai imam naik Minbar Kita diminta Bertakbir Terus Bertakbir Bertakbir Itu malam Berikutnya Yang menjadi Bahaya idul fitri Itu adalah Membayar Zakat fitrah Membayar Zakat fitrah Jangan lupa Zakat fitrah ini Waktu afdon Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat itu Kebanyakan membayar Itu Di Ba'dah subuh Tanggal satu sawal Sampai sebelum Solat Maka banyak ulama Mengatakan Waktu afdahlnya itu disitu Nah Para sahabatnya itu Membayarkan ba'dah subuh Karena yang dibayarkan Itu adalah Kurma Yang diberikan Kepada fakir miskin Itu adalah Kurma Jadi begitu Sampai Selamat Lanjut yang kedua Sunnah yang kedua adalah Membayar Zakat fitrah Kalau takbir Tadi kita sudah Sekarang Yang kedua adalah Zakat fitrah Nah Zakat fitrah ini Kalau kita lihat Dari apa yang dilakukan Oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya itu Beliau biasa Membayarkannya itu Selepas Subuh Tanggal satu sawal Ya Sampai sebelum Khatib na'imimbar Sebelum solat Ini wasallallahu alaihi wasallam Seperti kurma yang bisa langsung dimakan Harus proses Maka Beberapa ulama kontemporer Yang Menyebutkan Kaitan dengan Zakat fitrah itu Beras Maka Biasanya Diundur Waktunya bukan Bada subuh Tapi sehari Atau dua hati Sebelum Idul fitri Sehingga Diharapkan ketika Sudah dibagi Beras itu nanti Bisa Untuk Menjadi Santapan Bagi mereka Yang ingin Melaksanakan Aktivitas Bahagia Di hadiraya Idul fitri Itu yang biasa Dilakukan Kalau kita itu Zakat fitrahnya Dengan Uang Kalau kita lihat Maka tiga madhab Tidak membolehkan Imam Syafi'i Tidak membolehkan Imam Malik Tidak membolehkan Imam Syafi'i Tidak membolehkan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tidak membolehkan Pokoknya harus dengan Kutubaladih Dengan Bahan pokok Yang ada di negara itu Kalau di Mekah Mungkin Kurma Mekah Madinah Nanti kalau di Syam Gandum Kalau di beberapa daerah Seputaran Irak Mungkin ada Zabib Anggur Kering Nanti ada juga Yang mungkin Sagu Nah kalau kita Beras Makanan pokok kita Beras Maka ya Diharapkan dengan itu Karena memang Tujuannya adalah Tu'amatun lilmasakin Kata Nabi Bahwa zakat fitrah itu Tuhratun lisaim Wa tu'amatun lilmasakin Zakat fitrah itu Digunakan untuk Membersihkan Bagi orang yang berpuasa Dari segala aktivitas Yang mungkin Menodai puasanya Puasanya udah benar Ada marah Hari-hari puasa dia Mungkin masih ada Apa namanya Ngegibah Dengki iri Apa segala macam lah Omongan yang tidak pantas Sehingga Ternodai Nah ini dibersihkan dengan Zakat fitrah Nah tujuan yang kedua Ini yang menjadi sorotan Adalah Tu'amatun lilmasakin Untuk Makan orang miskin Jadi tidak pas Kalau misalkan Zakat fitrah itu Ternyata ketika diberikan Pada orang miskin Tidak digunakan untuk makan Tujuannya tidak sampai Karena memang Tujuannya untuk Makan Tetapi Beliau ketika Beliau itu ada di Iraq Zakat fitrah Ketika diberikan Kepada orang miskin Itu hanya dengan Bahan pokok Terkadang menumpuk Di situ Dan ketika menumpuk Orang miskin Tidak bisa bergerak Untuk Menggantinya Karena Gak bisa di barter Kalau di barter Itu justru Harganya juga turun Misalkan dia punya Banyak gandum Tapi dia tidak punya daging Dan kalau Hanya makan gandum Sanya gak mungkin Harus ada lauk Beda kalau kurma Kurma gak perlu lauk juga Udah Kalau udah punya kurma Gak perlu cari sate Karena gak enak Makan kurma Sama sate Gak enak Ya kan Tapi kalau Pama lauknya itu Gandum Lauknya itu Atau Mahat pokoknya Gandum Atau beras Harus ada sampingan Maka kala itu Kebanyakan orang Miskin Di masanya Imam Abu Hanifah ini Barter gitu Gandum yang dia dapat Itu sebahagian Diletakkan untuk makan Sebahagian dia datang Untuk minta Tukar dengan yang lain Minta tukar daging Untuk menjadi pelengkap Sehingga justru Harganya jadi turun Maka beliau Beristihad Berbolehkan dengan uang Sehingga nanti Uang itu bisa digunakan Untuk membeli Makanan Tentu tetap Mengarah pada Fokus Tukmatun Dilmasakin Imam Abu Hanifah Juga begitu Jadi kalau misalkan Nanti itu Uang Zakat fitrah Diterima oleh miskin Dibilikan baju Ya jadi gak masuk Tetap Orientasinya adalah Tukmatun Dilmasakin Walaupun sebahagian Sebahagian kecil Dari ulama Ada yang Mengambil Bagaimana Zakat fitrah itu Intinya bisa membuat Pada proses Atau tujuan Awal Dari zakat fitrah Itu adalah Untuk makan Jadi ya Usahakan semaksimal mungkin Kalaupun memang harus uang Ya diusahakan Uang itu Benar-benar Dibelikan Bahan makanan Bagi orang-orang miskin Sehingga mereka Di hari raya itu Bisa Sama-sama bergembira Dengan makan-makanan Yang Dihasilkan Atau didapatkan Dari zakat fitrah Itu zakat fitrah Habis zakat fitrah Berikutnya Hari raya itu Mengenakan Baju terbaik Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan diikuti oleh Para sahabat setelahnya Bayi Abu Bakar Dan Umar Mengenakan Senantiasa Baju terbaiknya Di hari Idul Fitri Dan Idul Adhan Ingat Bukan baju baru ya Bukan baju baru Tapi baju terbaik Kadang-kadang Baju baru Belum tentu terbaik Bukan juga termahal Terbaik Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab Ketika melihat Nabi senantiasa Menggunakan baju terbaik Menggunakan baju Yang memang digunakan Khusus untuk Idul Fitri Dan Idul Adhan Pokoknya intinya Bagus lah bajunya Nah Yang jadi sunnah Juga yang dilupakan Baju bagus itu Dipakai saat Sholat Id Bukan setelah Sholat Id Ini kebanyakan dari kita Waktu sholat Idnya pakai baju Bebas aja Udah Cuman sholat Ini Bahkan Kadang-kadang Eh sholat Id pakai baju apa Udah pakai baju Sholat Ishak tadi malam aja Gak apa-apa Waktu sholat Id itu pakai baju Yang terbaik Karena memang Yang dilakukan oleh Nabi itu Menggunakan baju Terbaiknya Saat sholat Beliau menggunakan Jubah dari Yaman Beliau berkhutbah Dan itu yang dilakukan Oleh para Apa namanya Khalifah setelahnya Nah perkara Nanti habis sholat Id tetap Pengen pakai baju Baru Gak apa-apa Cuman yang salah Kalau sholat Id pakai baju biasa Habis sholat Eh baru pakai baju Yang bagus Ini salah Memang budaya kita Budaya ria Budaya pengen Diburuk Nah kita ketemu orang Malu baju buruk Tapi ketemu Allah Biarin baju buruk Ini masalah Ya Tuh Jadi ada dua nih Yang perlu untuk kita Lihat kembali Satu Kaitan dengan takbiran Coba lihat Takbiran kita itu Tahun ini Harus Mengikut dari Apa yang dilakukan oleh Nabi Kita sendiri yang Bertakbir Full Malam itu Kalau bisa Lelah kita bertakbir Tidak ada masalah Jangan cuma Dicukupkan sekali Allah Terus pagi juga Begitu Sampai dengan Berangkat Merujuk ke tempat sholat Terus tadi masalah Sakat fitrah Dan yang ketiga Adalah Baju Jadi baju ini Dipakainya Sekali lagi Nabi memakai Baju terbaik Bukan terbaru Karena Nabi bisa juga Baju baru juga bisa Karena zaman dulu Juga ada baju baru Tapi Ternyata Kalimat lafatnya Baju terbaik Baju terbaik Itu dipakai Di saat Sholat Eid Bukan Hanya sekedar Setelah sholat Eid Perkara nanti Habis sholatnya Memakai baju baru juga Tidak apa-apa Tapi sholat Eidnya Jangan sampai Tidak pakai baju yang baik Harus baju terbaik Karena Nabi menggunakan Baju terbaik Ya itu baju Menggunakan baju Berikutnya Sunnah berikutnya Adalah Sebelum sholat Itu Nabi terlebih dahulu Maka Jadi disunnahkan Sebelum sholat Idul Fitri Itu kita makan dulu Berbeda dengan Sebelum sholat Beliau tidak makan Sholat puasa Sampai sholat Habis sholat Langsung menyembelih Hewan kurbannya Dan makan Dari hewan kurban itu Itu kalau mau mengikut Idul Adha Jadi bukan berarti Nanti habis sholat pulang Langsung makan Nunggu dulu Habis sholat Tidak makan juga Nyembelih dulu Habis nyembelih Ngolah Baru makan Aduh Lama usah Itu kalau kita Ngolahnya jadi rendang Nah makannya bisa kapan Ya diolahnya Jangan juga yang susah-susah dulu Yang mudah-mudah Bikin sate dulu Yang penting kita dapat Kan di hari-haya Idul Adha Adalah hewan kurban kita Itu akan jauh lebih bagus Nah ini Idul Adha Nanti kita bicara Idul Adha Idul Fitri bagaimana Idul Fitri Sebelum sholat Itu harus Makan dulu Sunnahnya begitu Bukan harus Sunnahnya makan dulu Kalau Nabi Makannya kurma Baru berangkat Cuman kalau misalkan Kita itu Tidak terbiasa Ya Minimal adalah Satu kurma Yang dimakan dulu Untuk mengikut sunnah Nah baru habis itu Buka petupat Lalu dikasih opor Nah itu Bebas Silahkan Campur rendang lagi Terus Campur Apa lagi Misalkan Sayur godok lagi Nah itu silahkan aja Tapi Siang-siang Ngomongin lauk ini Agak kurang pas Rasanya Jadi agak sedikit Ada protes Dari perut Tapi Jangan lupa Kalau bisa Makan Kurma Terlebih dahulu Awal dengan kurma Ini sunnah Jadi makan dulu Kurma Menuju tempat sholat Mereka Sehingga Di tempat sholat itu Mereka Terkadang Membagi makanan Nah ini juga yang Kayaknya Hilang dari kita Kita biasanya Kalau sudah sampai tempat sholat Ya sudah ada diem aja Beda dengan ketika Di Mekah dan Madinah Pasti teman-teman Sudah pernah kan sholat Di Mekah dan Madinah Itu biasanya Banyak tuh Orang nawar-nawarin Sebelum sholat Mereka bawa kurma Karena memang begitulah Itu turun-temurun Yang mereka lakukan Dan mereka dapatkan Dari para sahabat Nah Assalamualaikum Belum sempat makan Sebelum sholat Mereka diminta Untuk makan terlebih dahulu Beda dengan sholat Tidak ada Gak akan ada Kita jumpa di sholat Tidak ada Orang yang bagi-bagi Makanan Gak ada Tapi pada sholat itu Semua bagi-bagi makanan Ada anak-anak kecil Yang kadang-kadang Datang kepada kita Memaksa untuk Menerima permen Yang mereka berikan Nah ada juga begitu Tapi intinya makan dulu Jangan tidak makan Lalu yang kedua Bawa makanan itu Wah kalau saya bawa kurma Ketempat Sholat itu Nampaknya tidak Lazim Ya kalau tidak lazim Ya berarti Putri saljunya dibuka Kue habonnya dibuka Boleh dibawa itu Boleh dibawa itu Oh jangan Ini dibukanya nanti Segelnya Selepas sidul fitri Nah itu dia yang salah Jangan harus Nunggu orang datang Ke rumah baru dibuka Segelnya Justru lebih manfaat Bawa kita ke tempat sholat Kita bagi-bagi Mereka Luar biasa itu Karena itu dia Nah ini juga termasuk Bahagian sunnah Yang terlupakan Membagi makan Di saat Sholat Bukan di saat sholat Makan sholat kan batal Sebelum Kan makan Tidak batal Jadi tidak usah bingung Nanti bagaimana Wuduhnya Makan tidak batal Kalau tidak batal Tidak ada masalah Cuma makan saja Tinggal nanti Siapkan saja Minum Kalau ada yang mau minum Alhamdulillah Itu Ya Kaitan dengan masalah makanan Terus sunnah berikutnya juga Ketika kita berangkat Menuju Ketempat sholat Satu Hendaknya Berjalan kaki Ya Hendaknya berjalan Kaki Karena memang Nabi SAW Beliau punya ontak Beliau punya kuda Tapi beliau tidak pakai Beliau jalan kaki Ya tentu jalan kaki ini Ketika tempat sholat itu Terjangkau dengan kaki Kita Ya Tempat sholatnya tidak terjangkau Dengan kaki Ya Tidak apa-apa Pakai mobil Jangan jaraknya 10 km Kita jalan kaki Kalau yang biasa jalan Si aman Bola balik 20 km Tapi kalau yang tidak biasa jalan Waduh Bisa Gerutu Jadi nanti akhirnya Berdampak negatif Tidak baik Maka ya Tidak apa-apa Jalan kaki Cuma 10 menit Maka langkah Lebih baiknya Kalau kita itu Jalan Menuju ke tempat Sholat kita Jalan menuju ke tempat Sholat kita Karena apa Karena disitulah dia Letak sunnah Yang bisa kita Dapatkan Letak sunnah Yang bisa kita Dapatkan Berikutnya Suaranya kecil ya Sudah normal Tadi sempat kecil Oh tadi sempat kecil Iya Kalau sekarang Kita lanjutkan Baik Balik ke tadi Jalan dari tempat yang Berangkat menuju Kemusolat Berangkat menuju Ke tempat sholat Dengan berjalan kaki Berikutnya Itu diusahakan Jalan kakinya itu Antara jalan pergi Dan jalan pulang Melalui jalan berbeda Jalan pergi Jalan pulang Melalui jalan Misalkan pulang Lewat jalan lain Biasanya kan Kalau di tempat kita Banyak jalan lah Itu diusahakan Melalui jalan berbeda Waduh saya Cuma mesjidnya dekat Jadi Kalau jalan berbeda Bagaimana itu Muter Gak apa-apa Bahkan sahabat Abu Hurairah itu Beliau itu Kalau lagi sholat Itu mencari Jalan terjauh Dengan jalan berbeda Sehingga Bisa bersilaturahmi Dengan lebih banyak orang Itu dia Tujuannya Makanya Bertemu Bertemu bersalaman Mendoakan Di situ Silaturahminya Jadi Berbeda Kalau ada jalan yang jauh Sehingga bisa berjumpa Dengan lebih banyak orang Lebih baik Dan itu yang dilakukan oleh Sahabat Abu Hurairah Beliau berputar Dengan jalan yang paling jauh Sehingga beliau bertemu Dengan jauh lebih banyak Orang Di Madinah Dan beliau ketika ditanya Mengapa begitu Beliau mengatakan Inilah dia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Jadi Banyak Nah ketika bertemu Sunnah berikutnya juga Adalah Mengucapkan doa Tadi yang saya sampaikan Taqabbalallahu minna Wa minkum Itu yang ada Maksud dari hadisnya Semoga Allah terima Amal ibadah kami Dan amal ibadah kalian Yang kita lakukan Tentunya di bulan Ramadan Tetapi ada juga Mungkin ungkapan-ungkapan lain Apakah itu diperbolehkan Selama ungkapan itu baik Boleh-boleh Artinya doa juga Supaya kita Tergolong Bagian hambanya Yang kembali Kepada Fitrah Dan menjadi Pemenang Itu kan doa Boleh-boleh Ada masalah Walaupun memang Nabi tidak mengucapkan Dan Nabi juga Tidak Mengucapkan Mohon maaf lahir batin Yang diucapkan oleh Nabi Dan para sahabatnya adalah Taqabbalallahu minna Wa minkum Gak ada masalah Jadi selama Ucapan itu Ucapan baik sih Silah-silahkan saja Karena kan doa Doa itu bebas Cuma kalau Doa dengan Apa yang diucapkan oleh Nabi Tentu jauh lebih Baik Tentu jauh lebih baik Yang gak boleh itu Kalau ucapan yang Dijumpai Apa Ucapan yang diucapkan Ketika berjumpa Dengan saudaranya Ucapan-ucapan gak baik Ucapan buruk Oh gak asal loh Nah itu gak boleh Diminta untuk Mengucapkan Baik Tiba-tiba Di hari raya idul fitri Ketemu dengan temannya Ucapan buruk yang keluar Nah ini yang Jadi masalah Yang tidak diperbolehkan Tuh Ucapan doa Terus berikutnya Apalagi Saling Bertukar Hadiah Ini memang tidak ada Dari hadis Nabi Tetapi Para sahabat Setelah Wafatnya Nabi itu Kepada sahabat dekatnya Ya mungkin Kalau kita mungkin Dicukupkan dengan Saling Memberi kue lebaran lah Yuk kamu ke rumah saya Ini Ada Bolu Kamu ke rumah saya Di tempat saya Ada Apa lagi Kongguan Ayo kamu ke rumah saya Di rumah saya ada peye Di rumah saya ada rengginan Nah itu seolah Seolah sebagai Bagian tukar gitu ya Budayanya kita hidupkan Dengan model begitu Makanya kalau kita datang Ke rumah bulan Disitu disediakan Kue lebarannya Sama kita Kita juga sediakan Jadi seolah itu Bahagian dari Tabadu Tapi kalau mau yang lebih lagi Juga gak apa-apa Bertukar hadiah Misalkan nanti siapa Mbak Ati Yang ngasih hadiah saya Innova Boleh juga Gak apa-apa Gak masalah Saya akan balik Kasih gitu ya Avanza Misalkan Gak ada masalah Itu kan Apa Masuk bahagian Daripada kebaikan Yang dulu pernah dilakukan Oleh para sahabat nabi Sahabat nabi Begitu bentuknya Jadi saling bertukar Berhari raya Dilfitri itu Seperti apa Yang disampaikan oleh Aisyah Ketika itu Aisyah Dengan beberapa Jariah Jariah itu artinya Pelayan Pelayan beliau Di hari raya itu Beliau Mengumandangkan Syahiyat Nasyid Lagu Begitu ayahnya datang Masuk ke rumah beliau Abu Bakar Mendengar apa yang dilakukan oleh Aisyah Dan Para pelayan wanita ini Abu Bakar justru Maksudnya itu Bersenandung begitu itu Tidak baik Menurut Abu Bakar Karena disitu Ternyata ada nabi Sallallahu alaihi wasallam Tapi Aisyah Tidak menjawab Apa yang disampaikan oleh Ayahnya itu Hanya melihat Seolah memberikan isyarat Pada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka nabi mengatakan Biarkan Wahai Abu Bakar Karena hari ini adalah Yaumu farah Ya Hari bahagia Hari makan Dan hari bahagia Yaumu ta'amin Wa farah Hari makan Dan hari bahagia Jadi memang Suasana kita Kita bahagiakan Apa Kita bahagia Kita bahagiakan Lingkungan kita Kita bahagiakan Makanya kan salah satunya juga Oh iya tadi juga ya Memberikan sesuatu itu Kalau di tempat kita itu Biasanya dengan memberikan Kalau Kalau uang lebaran itu Apa biasanya namanya Nanggok 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 Amplopnya Biasanya kan Yang tua Yang muda Dikasih di hari lebaran Termasuk bahagia Sunnah yang Mungkin bagus Untuk kita Itu yang bisa saya sampaikan Mas Reza Kaitan dengan Idul fitri Dan sunnah-sunnah Yang bisa kita kerjakan Di dalamnya Mungkin Kita akan Perkaya dengan Diskusi ya Kalau ada yang ingin Bertanya Di persilah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terusnya Masuk ke Sesi selanjutnya Langsung buka saja Tanya jawab Pada Bapak Ibu Jamaah Yang ingin bertanya Silahkan Bertanya langsung Atau melalui Aplikasi chat Yang tersedia Mungkin kalau Ini Kan kadang Kondisi mungkin Masih seperti ini Masih ada yang Apa Tidak menutup kemungkinan Tidak menjalankan Solat Di rumah Di rumah saja Itu bisa Diperbolehkan Sama keluarga Solat Kalau solat Di rumah saja Kalau untuk Tahun kemarin Mungkin Itu masuk dalam Kategori darurat Yang akhirnya Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan fatwa Memperbolehkan Solat Dalam setiap rumah Jadi bapaknya Jadi bapaknya Imam dan Khutbah Khutbah Berkhutbah Anggota keluarganya Jadi makmum Tapi kalau Dilihat yang Kondisi saat ini Nampaknya kan Relatif sebenarnya Membaik Dan banyak juga Masjid yang sudah Melaksanakan Solat Maka Menurut Helmat saya Lebih baik untuk Solat Di lapangan Atau solat Di tempat Yang memang Diselenggarakan Disana solat Kecuali kalau memang Kondisinya Mungkin contoh Ada orang yang Komorbid Punya penyakit Bawaan Yang akan rentang Sekali dengan virus ini Atau orang yang Sedang sakit Jangan datang Supaya tidak menularkan Yang lain Jadi kalau yang sehat Secara teori itu Tidak ada masalah Maka Datang ke tempat Solat itu Insya Allah Lebih baik Kalau misalnya Mungkin Ketinggalan Kesiangan bangunnya Mau kejar ke lapangan Ini yang terlalu Cuman Solat setahun sekali Ketinggalan Janganlah Jangan sampai Ketinggalan Makanya Habis subuh Sunahnya Ini juga tadi Yang terlupa saya Habis subuh Itu kita Tidak tidur Habis subuh Langsung persiapan Mandi Mandi itu bahagian Sunah daripada Solat itu ya Cuman orang Indonesia Gak usah diomongin Mandi juga Insya Allah mandi Karena memang Sehari mandi dua kali Beda kalau Mungkin orang Arab Harus diingatkan Jangan tidur lagi Habis subuh ya Mandi Habis mandi Langsung makan Waktunya sangat sempit sekali Subuh Mandi Makan Berangkat Kalau orang terlambat Itnya Berarti terlambat subuhnya Kebabelasan Makanya Jangan diporsir Artinya Jangan diporsir Tidak ada Ketentuan Seperti Orang takbiran Seperti Laylatul Kodar Yang harus melek Lebih panjang Sedikit tidur Kan tidak begitu Kalau laylatul Kodar Kita diminta Untuk memperbanyak hidup Memperbanyak melek Memperbanyak berjaga Dibanding tidurnya Bukan tidak boleh tidur Tidur boleh Tapi Dikurangi Kalau untuk takbiran Kan tidak begitu Artinya Bebas Ya mungkin Kalau kita mau tidur Jam 10 Mau tidur jam 9 Tidak ada masalah Tidak ada masalah Begitu kurang lebih Ini ada pertanyaan Dari Hamba Allah Buru Hamba Allah Bener ini Hamba Allah Tapi mohon maaf Agak melenceng Dari judul Yang kami ketahui Ustadz sangat Tentang Baitul Naktis Atau Lakso Sekarang beredar Bahwa Yahudi Menimbulkan Komuslimin Di Masjid Atau Lakso Bagaimana sebenarnya Masalah atau Kondisi di sana Baik Terima kasih Ini pertanyaan Yang saya sangat Suka dan bahagia Sekali ditanyakan Pada kesempatan Kita tahu bahwa Kondisi Sangat berduka Lebih berduka Dibanding dengan Apa yang Menimpa bangsa kita Beberapa saat yang lalu Ketika kita kehilangan Para Apa Pahlawan kita Di KRI Yang tenggelam Kenapa kok lebih Karena ini Urusannya dengan Qiblat pertama kita Dengan masjid kedua Yang dibangun di atas Muka bumi Dan tanah suci ketiga kita Kenapa Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Bagaimana Penjajah Zionis Israel Mobil khusus Di malam 26 Kemarin Sempat untuk Melakukan Penyerangan Masuk Kedalam Komplek Masjid Lakso Ya tidak serta-merta Memang Diawali dengan Beberapa kejadian sebelumnya Kejadian yang pertama Adalah ditemukannya Ada orang Yahudi Yang nyamar Menjadi muslim Mau masuk ke dalam masjid Dan Ternyata Ketika ketangkap Itu dia sudah membawa Senjata tajam Dan ketika ditanya Diinterogasi Ternyata dia Pengen membunuh Orang yang ada di situ Masuk dan membunuh Yang ada di dalam Akan luar biasa kan ini Maka ya Ditangkap lah orang itu Diproses Tapi karena yang proses itu Juga penjajah Ya jadi jeruk Makan jeruk Eh Yang ketahuan Dan ketangkap Bawa senjata tajam ini Dibebaskan Sedangkan sahabat-sahabat kita Yang Memergokinya Dan membawanya Ke pihak berwenang Yang ada di sana Itu justru Diamankan oleh petugas Di penjara Kan jadi makin ramai Nah ini Pemicu awal Terus berikutnya Tidak lama dari itu Kampung yang namanya Kampung yang namanya Sheikh Jarrah Ya ada satu kampung Namanya Sheikh Jarrah Di timur Baytul Maqdis Masih masuk komplek Dekat lah dengan Baytul Maqdis Itu Tiba-tiba dia Mengklaim bahwa Semua tanah yang ada di situ Sudah diambil alih oleh Israel Untuk dibuat Pemukiman Yahudi Padahal di situ masih Bahaya orang-orang muslimnya Maka Mereka semua pada melawan Ya nggak mau lah Tiba-tiba kok Udah tinggal dari kakek Nenek Moyang Buyutnya di situ Tiba-tiba Menjaga itu Dan terjadilah Ketegangan Ditambah lagi Setelah itu juga Akhirnya orang Yahudi ini Makin berani Kalau ada anak Orang-orang Palestine ya Yang sedang lewat Anak-anak kecil Itu dilempari batu Oleh mereka Dikroyok Dibuli Ya kalau ada wanita itu Lagi jalan sendirian Dicopot jilbabnya Nah tentu ini kan Memicu amarah Sahabat kita yang ada di sana Maka Mereka juga Melakukan aksi Balasan gitu Ketika ada orang Yahudi Akhirnya merembet Kalau yang orang Islam Dihantam Aparat Tidak turun tangan Tapi kalau orang Yahudi Yang dihantam Aparat turun tangan Nah ini akhirnya Bikin masalah Ditambah akhirnya Ini 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 termasuk Bahagian penantian kita juga Karena Semua orang Yahudi ekstrim Itu mereka Sudah mengikrarkan Besok 28 Ramadan Besok Hari Senin Itu mereka Sudah niat Untuk berkumpul Dalam jumlah besar Di Baitul Magdis Lalu mereka Akan bersama-sama Meringsak Sudah disebarkan oleh Para tokoh ekstrimis mereka Tentu ini Tidak akan mudah Bagi mereka Karena sahabat kita Pasti akan Merjibaku Untuk mempertahankannya Tapi Ternyata Orang-orang Yahudi Juga Disinyalir Sudah mulai Banyak datang Gelombang besar Untuk mendekati Majidil Aqsa Dengan Tujuan Hari Senin itu Mereka bisa mengambil Alih Dan menjadikan Majidil Aqsa itu Sebagai tempat Pemerintah Karena pemerintah Tidak mengadakan pelarangan Sholah dibiarkan saja Nah Hari-hari Mendekati hari Senin Besok itu Kaum muslimin Banyak berkumpul di masjid Nah ini juga Positifnya Sehingga ada orang Yang kadang-kadang Sholatnya itu Senen Kemis Di masjid Di rumah sholat Tapi kemasjidnya Senen Kemis Ini akhirnya Masjid terus Sehingga penuh Dan ketika penuh Habis terawai Selalu ada 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 orasi Yang menyemangati Untuk melawan Orasi Menyemangati Untuk melawan Orasi Menyemangati Untuk melawan Sehingga akhirnya Menjadikan itu Sebagai alasan Bagi orang-orang penjajah Untuk masuk Dan menghancurkan Mereka yang hendang sholat Maka kemarin Di malam 26 Banyak beredar video Penjajah masuk Itu nembak-nembak Sampai akhirnya Ada 250 Yang terluka Dengan peluru mereka Sekitar 70 Itu harus Ditapat sangat intensif Di Ruang Gawat Darurat Di beberapa rumah sakit Bahkan ada beberapa Ibu-ibu yang Sampai bocor Kepala Dan sempat Di 26 pagi itu Mereka Memborgol Atau Menutup Komplek masjid Tetapi Alhamdulillah Dengan izin Allah Tidak terlaksana Itu karena Kaum muslimin Dengan jumlah yang sangat besar Itu mampu untuk Kembali membuka Dan tadi malam Itu hampir Tidak ada Tempat Kecuali Sudah ditempati Oleh kaum muslimin Semuanya duduk Di komplek Masih dilaksan Padat sekali Tadi malam-malam 27 Padat sekali Dan mereka bersiap Sudah bertekad Akan membayar Dengan darah Tahankan Qiblat pertama mereka Ya Oleh karena itu Kondisi yang memanas ini Yang merupakan Sebuah Keprihatinan Bagi kita Sebagai umat Islam Diharapkan Teman-teman Mampu menyisipkan Dalam Setiap Kesempatan baiknya Untuk Menyampaikan doa Kepada sahabat-sahabat Kita yang ada Di Baitul Maktus Doakan mereka Mendapat kekuatan Doakan mereka Mendapat kemenangan Sehingga insya Allah Mudah-mudahan Kemenangan itu Akan Allah dekat Wallah Ya Ada pertanyaan lain Silahkan Ini dari Ibu Haja Kalah Yahya Dari Facebook Ustadz Bolehkah Memakai wangian Saat sholat itu Salam Bolehkah Memakai wangian Saat sholat itu Baik Untuk lelaki Memang disunahkan Memakai wangian-wangian Ya Untuk lelaki Karena memang Nabi begitu kan Mandi Lalu menggunakan wangian-wangian Nah Kalau untuk wanita Saya tidak mengatakan Itu dilarang Mutlaki Tolong Dipakainya dengan Kadar yang Normal Artinya Mungkin hanya Dicium oleh dia saja Tidak semerba wangi Yang menggoda Orang yang ada Di sekitarnya Untuk berpikir buruk Jangan setengah botol Dipakai Sehingga Aduh Semua orang akhirnya Melihat Wah Gitu kan Cukup supaya Dia tidak disebut Bau Gitu aja Gunakan minyak wangi Supaya dia tidak disebut Bau Begitu kurang lebih Masih ada waktu Dekesmatan Bagi Bapak Ibu Jamah Selain ingin bertanya Kembali Selain ingin bertanya Ada pertanyaan lagi Sepertinya Lupa Tidak Bapak Ibu Jamah Sekalian Bisa bertanya langsung Atau melalui Aplikasi chat Yang tersedia Mungkin sudah cukup jelas Mas Reza Ya baik Jadi kita Cukup kan Insya Allah Mudah-mudahan Kajian kali ini Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kekuatan pada kita Untuk bisa Mengisi Akhir Ramadan ini Dengan amalan-amanan Terbaik Sehingga insya Allah Mudah-mudahan Ramadan ini Menjadi Ramadan yang patut Untuk kita banggakan Di hadapan Allah Dan mudah-mudahan Diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan setelah itu Juga mudah-mudahan Itu yang bisa Membuat kita mendapat Kesempurnaan juga Di saat kita Berhari raya Idul Fitri Kalau ada kesalahan Saya mohon maaf Dan kepada Allah Muna ampun Apapun yang keluar dari Lisan saya Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Buang jauh-jauh Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Saya kembalikan ke Mas Reza Alhamdulillah Sampai kita di Pengujung acara Pengajian pada hari ini Insya Allah Sebelum kita tutup Pengajian ini Mari sama-sama kita Bacakan doa Yang kisah Allah Kan dipimpin langsung oleh Ustaz Tarifin Sampai-sampai kita mohon Kepada Allah Munajat Agar Allah berikan yang terbaik Untuk kehidupan kita Dunia dan akhirat Alhamdulillah Allahumma inna na'udhu Bika min jahdi al-bala Wa darikil syaqa Wa su'il qada Wa shamatatil aada Allahumma insur ikhwanan Al-mustad'afina Fi kulli makan Allahumma insur ikhwanan Al-mustad'afina Fi kulli zaman Allahumma insur ikhwanan Al-mustad'afina Fi falastina Ya rabbal al-alamin Allahumma inna Terima kasih Ustaz Arifin Atas tafsya dan Kesempatan mereka Tafsya-nya Insya Allah kita bisa Berjumpa lagi Dalam pertemuan Pengajian selanjutnya Amin Terima kasih kepada Bapak Ibu Jamaah Yang sudah hadir Di agensi yang hari ini Sebelum acara ditutup Mari sama-sama kita Abis diklar tiga kali Astagfirullahaladzim Subhanallahumma Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya pamit Assalamualaikum